Ber Oh Dibuntuti Sesosok mahluk aneh tak sengaja ikut rekam kamera sob ya Saat rombongan ciwi-ciwi ini bikin video malem-malem gitu ya Nah pada awalnya sih semuanya tampak biasa aja gitu kan Tapi pas mereka lewat di jalan gelap dan sepi sob Ini yang terekam Iya Hei hati-hati di jalan ya Dadah Apa-apa itu sob Mbak Kunti kayang kah Dikira rombongannya tuh bam Oh iya Dikiranya Mbak Kunti ya pasukan ciwi-ciwi tadi adalah rombongan kuntilanak lainnya gitu kan sob Haha kuntilanak san mori Terbang bersama-sama di malam minggu ya kan Baiklah Tadi kan kata temen yang ngevideo hati-hati di jalan ya Jalannya sih mereka udah hati-hati ya sob ya Ini yang di belakangnya yang gak hati-hati Oke dari sini kita tahu sob ya bahwa sanya Mbak Kunti tidak pernah bolos pelajaran penjas ya Bisa kayang begitu Gangguan demi gangguan dialami oleh seorang ayah dan juga seorang anak sob yang diduga dilakukan oleh sosok maluk halus takasat mata gitu Dan seremnya lagi sob Sosok itu juga pernah menampakkan diri dan mengajak mereka bermain Kita lihat videonya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oh fuck'n hell Dad 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 Well, it's inside now Tapin on the window actually There Top window Sampai jumpa. Sampai jumpa. Seorang emak-emak dibuat merinding ketakutan setelah melihat rekaman video babycam yang ada di kamarnya gitu. Nah, pas anaknya nangis gara-gara ditinggal sebentar sob ya. Anaknya ini iseng ngambil babycam yang ada di sudut kamar gitu ya. Dan seremnya muncul sosok ini. Apa? Apa sob? Apakah itu ya? Nah, sepenglihatan kalian apakah tadi hantu ya kan? Mungkin ya namanya juga bocil ya kan? Kadang deket aja yang namanya makhluk halus sob. Ataukah cuma sekedar benda gitu? Tapi benda apa? Kayak toples, gelas, baju, apakah itu sob? Coba sepenglihatan kalian ini apa sob? Merangka Kejadian yang menyeramkan dialami oleh sekelompok ABG yang sedang melewati sebuah jalanan sepi di tengah hutan sob. Kalau di tengah mall, rami. Jangan. Nah, tiba-tiba saja mobil mereka itu terhenti karena sesuatu gitu sob ya. Hingga membuat mereka itu panik ya kan? Dan ternyata ini sebabnya sob. Oke, apakah ini semacam? Hei, tinggal gas. Beres. Mau ngomongnya diserem-sermin gak jadi ya kan? Tosok keluar. Tapi bener digas, langsung ditabrak ya kan hantunya sob, meninggal. Oke, fokus lagi, fokus. Ya, serem banget gitu kan merangkak di kap mobil malem pula sob. Mungkin bisa jadi hantu atau mungkin apakah semacam psikopat gitu ya, psikopat sob. Ataukah skinwalker gitu yang sedang berubah wujud. Karena konon katanya sob, ya menurut orang sana skinwalker itu bisa berubah-ubah wujud gitu ya menjadi apapun sob. Oke, dari namanya skin ya kan atau kostum atau baju ya. Jadi skinwalker suka berganti-ganti baju atau berganti-ganti tampang gitu sob. Kalau yang berganti-ganti pacar depannya sama es, santos. Gula-gula Sepasang pemburu hantu datang ke sebuah perkebunan yang konon katanya sob. Itu sering terlihat penampakan katanya ya. Dan rupa-rupanya sob, ya rumor yang beredar di masyarakat itu emang beneradanya sob, ya. Karena saat mereka masuk perkebunan itu, mereka disambut oleh ini. Astaghfirullahaladzim, Allah, Abang, Abang, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. apa benda Astaghfirullahaladzim kok mana bunyi ini ya serem, serem yang ini serem banget sob ya kalau dari gerakannya sih ini ya kayaknya Mr. P gitu pocong maksudnya sob pocong ya bukan yang lain dan dari gerakan lompat plus bisa terbangnya atau jaraknya sob ini ya asli ini kayaknya sob itu jaraknya lompatnya jauh-jauh terus itu sambil terbang yang terakhir itu lompatannya ya dan sepertinya dari bahasanya ini terekam di Malaysia sob dan tadi ada suara-suara juga ya kan sob di kebun sawit gitu kan aduh creepy sekali sob tidur maghrib mungkin kita pernah diomelin orang tua kita ya sob ya kalau pas maghrib itu gak boleh tidur atau keluar rumah ya kan karena rumornya sob saat itu adalah waktu-waktunya para setan mulai gentayangan gitu nah seorang cewek ngalamin kejadian menyeramkan setelah bangun tidur saat waktu maghrib astagfirullah astagfirullah itu apa itu itu apa itu itu apa itu itu apa itu ya kalau takut lari atau nyalain lampu ya kan ini rekam tapi takut banget tapi gak nyalain lampu atau lari gitu ngerekam ya pokoknya gimana pendapat kalian sob apakah beneran gitu karena sosoknya juga waduh diem hitam pinggir pintu sob menyeramkan sekali pemakan ternak pemakan ternak seorang pria dibuat heran dengan ayam peliharaannya sob yang selalu berisik kalau udah tengah malam gitu nah awalnya sih dia itu curiga kalau ada anjing gitu atau hewan lainnya yang lagi incer ayam-ayamnya ya kan tapi ternyata sob dugaan dia salah habis ayam hutan ini apa ni apa ni apa ni mana ayamnya ha 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 tak tahu lagi hai 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 fotolnya ha? apa? apa? ada lagi wah apa-apa hmm? eh 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 ah enggak oke? uh mukanya ya kan oke apakah Mbah Kunti juga doyan makan ayam sob? ternyata enggak cuma Opin dan Ipin yang doyan makan ayam goyeng ya kan? aduh Mbah Kunti juga sob makan sushi juga suka tuh bang hehehe daging ikan pilihan oh ya kalau sushi-susilawati kesukaan siapa? hahaha biasa pacar gue yang ketujuh oh yang ketujuh dan tadi aduh mukanya ancur bang sob terus ngilang apa ngeslide gitu terbang ya kan? menatapku saat perayaan hari bisa seorang pria tiba-tiba saja tidak tenang sob karena merasa ada yang memperhatikannya dari jauh dan benar saja ya saat dia melihat sekeliling gereja sob di salah satu sudut ada wajah seseorang yang menatapnya di balik tembok kepalanya putih dan juga botak apakah tuyul sudah merambah ke Eropa? hehehe mungkin di kita di Indonesia tuyul sudah nggak dihargain sob ya dikeplak pakai panci palanya kadang sehingga bapak tuyul ini salah sehingga adek tuyul ini ya hijrah ke Eropa sob Ghost Driver CCTV berhasil merekam kejadian aneh yang dialami seorang penjaga pintu parkir sebuah mall sob nah di tengah kegelapan malam yang sangat sepi tiba-tiba muncul sebuah mobil hitam misterius yang tidak ada sopirnya sob kok bisa gitu kan? kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh 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 kirain cuma mau keheranan ya kan kenapa nggak ada sopirnya ternyata sosoknya muncul sob itu merangkak di atas mobil biasanya kan Mbak Kunti merangkak di atas genteng mungkin bosan ngeliat genteng bocor terus ya kan sekali-kali di atas mobil sob oke bagaimana kalau misalkan kalian yang ada di posisi bapak ini sob gimana sob? Ciluk Ba seorang pria berhasil menangkap sebuah penampakan saat mengeksplorasi rumah terbengkalai di negara Arab sob oke pas dia sampai di dapur rumah tersebut terlihat ada sosok misterius gitu yang seolah-olah apa ya seolah-olah mengajaknya bermain ciluk ba sob kita lihat bismillahirrahmanirrahim hantu bocil ya kan nah yang ini kakak kelasnya tuyul kayaknya sob agak anak kelas 3 SD gitu kan agak gede sob ya kita sebut aja hantu anak kelas 3 SD ya kan hei shahrul jangan ngumpet berarti hansyah hantu shahrul ini ahaha shah 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 sini hantu shahrul kalau ketemu toso malah disuruh sob ya beli obat nyamuk ya kan pas sampai warung shahrulnya malah beli kiko waduh oke ini di Arab Saudi ya kan sob hantu apakah ini jin mini apakah ini kan nah gimana sob itulah penampakan hantu tiktok versi warung soba agar kami lebih semangat silahkan share video ini ke media sosial kalian terima kasih dadah mbak Rosmawati dadah mbak Rosmawati abone ol abone ol abone ol